Oke, tahap pertamanya, kamu bisa download dulu aplikasi BCA Mobile di Playstore Nah karena ini aku udah download, jadi langsung aja kita klik Lalu kita klik buka rekening baru Kita geser-geser aja Oke, langsung kita klik lanjut Langsung kita klik mulai Disini ada dua pilihan, sebelumnya kamu udah pernah atau belum punya rekening BCA Nah karena sebelumnya aku udah pernah punya tapi hilang dan lupa Jadinya disini aku pilih tidak Jadi aku kayak buka rekening baru gitu Kemudian disini kita klik lanjut Disini tuh ada tiga pilihan Aku pilih yang tahapan yang pertama Lalu klik lanjut Disini kita akan diarahkan untuk kirim SMS Kita kirim aja Lalu disini nantinya tuh akan dapet balesan Kalau udah dapet balesan kita langsung aja klik balik Dan akan loading seperti ini Lalu selanjutnya disini kita bisa buat kode akses gitu Lalu kita klik lanjut Nah disini kalian harus banget siapin KTP Dan tanda tangan di kertas polos warna putih ya teman-teman Oke, langsung aja kita klik lanjut Jadi seperti ini ya foto KTPnya itu harus disesuaikan Kalau udah klik potret Lalu kita klik lanjut Nah disini kalian bisa cek-cek lagi apa yang kurang Nah kalau udah semuanya Diisi lengkap Kalian bisa langsung aja klik contreng Lalu klik lanjutkan Next yang lagi yaitu tahap kedua Rekam atau foto selfie ya Nah untuk ini tuh sebenernya ada arahannya Jadi kalian bisa foto seperti ini gitu Nah seperti ini Itu kalau kalian pakai camata harus dibuka ya Nah kayak gini ya Jadi ini tinggal ikutin aja Kalian bisa langsung aja klik mulai Tampak depan, samping Nah kayak gitu teman-teman Oke Next yang lagi tahap ketiga ya itu tanda tangan Jadi kalian bisa siapin kertas putih Lalu kalian tanda tangan Lalu kalian potret seperti ini Dan kalian langsung aja klik lanjutkan Tahap terakhirnya itu NPWP Tapi disini aku gak masukin NPWP ya Jadi langsung aja aku klik lanjutkan Selanjutnya disini kamu harus masukin informasi Seperti status perkawinan Agama Nama ibu kandung Dan klik contreng Lalu klik lanjutkan Nah disini Kamu juga harus lengkapi lagi Informasi tentang Tujuan membuka rekeningnya itu apa Nah disini aku Tujuannya itu menabung ya teman-teman Terus sumber penghasilannya itu dari mana Disini aku dari Hasil usaha Terus pendapatan per tahunnya itu berapa gitu ya Nanti kamu bisa pilih-pilih aja Sesuai dengan kebutuhan kamu Terus pekerjaannya itu seperti apa gitu Nah disini aku Pilihnya itu Pedagang ya teman-teman Nah kalau udah kita klik contreng Kita klik lanjutkan Lanjut lagi disini untuk bidang usahanya itu apa Nah disini aku tulisnya itu Kuliner Terus nama tempat usahanya itu apa Alamat tempat usahanya Dan nomor telepon Kalau udah langsung aja kita klik lanjut Next yang lagi untuk tahap selanjutnya Disini kita bisa pilih kartunya Nah untuk pemula itu Kita bisa pilih yang warna biru ini ya Kita bisa scroll ke bawah Lalu kita bisa masukin email kita disini Langsung aja klik lanjut Disini kamu bisa pilih cabang BCA Yang deket sama rumah kamu itu dimana Kamu bisa langsung aja pilih kotanya Lalu kamu pilih kecamatannya Oke ini aku udah pilih cabang deket rumahku Nah kalau udah kita langsung aja klik lanjut Nah kalau yang ini tuh Kamu bisa langsung aja skip Dan kamu bisa langsung aja klik lanjut Jadi disini kita bisa ngecek lagi Apakah informasi yang kita kasih itu udah lengkap atau belum Karena jangan sampai salah ya teman-teman Nah kalau udah kita scroll ke bawah Lalu kita klik Yang ini Saya adalah warga Indonesia Dan tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain Langsung aja Kecontreng yang ini ya Lalu selanjutnya kamu bisa baca-baca dulu yang ini Kalau udah klik setuju Nah lanjut disini tuh Kamu bisa contreng lagi yang kedua ini ya teman-teman Lalu kita klik lanjut Nah disini tuh kamu harus siapin KTP Dan internet Karena nantinya kamu tuh akan video call langsung Sama CS dari Apa Dari BCA nya gitu ya Dari bank BCA nya gitu Oke teman-teman Nantinya kalau kamu udah video call sama CS dari BCA Nah kamu tinggal jawab aja pertanyaannya Karena itu pertanyaan dasar banget Nah kalau nanti udah video call Nanti tuh kamu akan langsung kesini ya teman-teman Kamu bisa langsung aja klik mulai Lalu disini kamu bisa masukin kode akses yang tadi awal udah dibikin Nah kalau udah login pake kode akses Nah itu kamu akan diarahkan kesini Lalu kamu bisa langsung aja klik aktivasi mobile banking Lalu disini kamu akan disuruh untuk kayak baca-baca dulu ya Kamu bisa langsung aja klik setuju Nah disini kamu harus buat pin nih Pinnya itu pin ATM kamu nantinya teman-teman Kamu bisa bikin disini ya Nah kalau udah bikin Kamu bisa langsung aja klik lanjut Dan ini dia sekarang emailing kamu itu udah bisa langsung aja dipake Jadi kamu bisa langsung aja nih Masukin uang kamu kesini Kamu bisa minta tolong siapapun ya Untuk transfer ke ATM kamu yang baru ini Nah terus gimana sih caranya biar kita tuh tau Nomor rekening ATM kita yang baru itu berapa Nah caranya gini loh Jadi pertama kamu bisa buka BCA mobile Lalu disini kamu bisa klik MBCA Nah disini kan kamu harus masukin kode akses yang tadi ya teman-teman Oke Nah kalau udah kayak gini Kamu bisa langsung aja klik yang MINFO Nah disini kamu bisa langsung aja klik yang info saldo Lalu disini kamu bisa masukin pin yang tadi kamu buat ya teman-teman Pin ATMnya Oke Dan disinilah kamu bisa lihat nomor rekening kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.